WKWK, dipastikan Anis bukan Roro Jonggrang Pak Tito Ditulis oleh Mpok Desi di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Duh Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Ngapain sih sindir-sindir Anis Baswedan segala Dan menilai Jakarta seperti kampung jika dibandingkan dengan Shanghai, China Pak Anis, saya yakin kalau sering ke China Kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding Shanghai Kata Tito di Hotel Borobudur di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat Selasa 26 November 2019, dikutip dari detik.com Jelas Mpok Anis tersinggung karena disindir Karena kan Anis pernah mengatakan bahwa dirinya terbuka untuk dikritik Jadi jelas bukan untuk disindir Tapi sindiran Pak Tito itu manis loh Karena jujurnya penulis yang warga Jakarta merasanya sih Jakarta bukan sekedar kampung Tetapi sudah seperti tempat sampah raksasa Bukan saja sampah dalam arti benda-benda tak terpakai Tetapi berasa warganya pun diarahkan untuk jadi sampah dengan cara berpikir terbalik Ketonjok merasa gak senang karena disindir Bukan dikritik Pak Gup Anis balas komentar Bahwa kemajuan China tidak dibangun dalam sehari Tetapi merupakan transformasi besar yang sudah dilakukan China sejak beberapa dekade Pesan penting dari tadi adalah jangan berpikir semua selesai dalam 1-2 malam Tapi kerja yang waktunya panjang Karena itu kita bicara pembangunan infrastruktur misalnya Ini proses pembangunan yang cukup panjang Kata Anis saat ditemui di sela-sela acara Yang dihelat di Hotel Borobudor, Jakarta Selasa 26 November Dikutip dari CNN Indonesia.com Tumben penulis setuju dengan Anis Gak ada pembangunan yang bisa terjadi dalam semalam Di dalam sejarah mungkin hanya Roro Jonggrang yang mampu melakukannya By the way, on the way, Baswe Sudah tahu belum cerita Roro Jonggrang? Secungil saja yang perlu diceritakan kembali deh Cerita diawali dengan kekalahan Prabu Damar Moyo Oleh Prabu Boro, Ayahanda Putri Roro Jonggrang Nah karena kalah, Prabu Damar Moyo bercerita kepada anaknya Bernama Bandung Borowoso Bandung marah dan menantang perang Prabu Boko dan mengalahkannya Di saat itulah Bandung melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita Dan jatuh cinta kepadanya Tetapi Roro Jonggrang tahu Bandung adalah pembunuh ayahnya Maka Roro Jonggrang punya niat licik Untuk mempermainkan Bandung dengan cara meminta membangun seribu candi Jika ingin meminangnya Menyadari Bandung dibantu para jin Lalu Roro Jonggrang cemas Dan meminta para dayang membakar jerami Dan menumbuk lesung memancing ayam berkokok Semburat warna merah di langit dan suara hiruk pikuk Lalu dikira fajar menyingsing oleh para jin Dan mereka langsung berhenti di candi 999 Lalu karena kesal Bandung Borowoso mengetuk Roro Jonggrang Sebagai candi yang ke seribu Begitu ceritanya kira-kira Fix dong Anis bukan Roro Jonggrang Karena itu hanya legenda Di dunia nyata Anis telah mengklaim Saat ini sedang ada transformasi pembangunan di Jakarta Dalam urusan infrastruktur Konektivitas jalan dan telekomunikasi Konon Anis bilang Ini akan terasa sekitar 2 dekade ke depan Transportasi di Jakarta diintegrasikan antar ruta Kemudian tiketing manajemen Dan apa yang terjadi Di tahun 2017 Jumlah penumpang kendaraan umum kita Ada 338 ribu Dalam 2 tahun dia berubah hampir 700 ribu Lompat 2 kali lipat dalam 2 tahun Kenapa? Ya karena ada transformasi serius Di bidang integrasi transportasi Tutur Anis dikutip dari CNN Indonesia.com Meski Anis bukan Roro Jonggrang Tapi Anis ini sedang membicarakan Karya siapa sih? Bicara konektivitas Perasaan itu semua sudah dieksekusi Ketika Jokowi dan Ahok berpartner Lalu dilanjutkan Ahok dan Jarod Karena Jokowi terpilih menjadi presiden Butuh 30 tahun Sejak wacana MRT digaungkan oleh BJHPB Yap, Jokowi dan Ahok lah Yang memiliki keberanian mengeksekusi Karena pemimpin sebelumnya Kelamaan mikir untung dan rugi Aduh Bung Anis gak perlu bicara Soal dekade segala untuk menilai pembangunan Kita sederhanakan barometernya Ketahun saja deh Biar gampang dan gak jelimat mikirnya Lompang nanya Di dalam 2 tahun ini Pak Gub Anis sudah ngapain aja Tetapi yang dari ide sendiri ya Penulis bantu kasih contoh Karya Ahok di dalam 2 tahun sebagai berikut Monas bebas PKL Gusur lokalisasi kali jodoh Membuat RPTRA Membentuk pasukan oranya Relokasi kampung puluh Sepeda motor dilarang lewat MH Tamrin Simpang Susun Semanggi Seingat penulis Di dalam 2 tahun ini Jakarta mudar Bagaimana gak mudar Jika dalam 2 tahun kondisi ini Yang terjadi dan didukung Pedagang kaki lima atau PKL Dan premanisme bebas merdeka Perkampungan kumuh kembali menjamur Banjir makin menggila Terutuar dibangun selebar mungkin Dan jadi biang kemacetan Sekaligus surga untuk PKL Becak diizinkan masuk DKI Jakarta Masih ada warga Jakarta Yang kesulitan membuang tokainya Dukungan malu-malu kucing Ke PA212 dan sejenisnya Pikir saja oleh Bung Anies 7 lawan 7 tuh Dalam 2 tahun Jakarta Siapa yang membangun Dan siapa yang menghancurkan Gak perlu ngomong Membangun dalam semalam Karena yang dilakukan Anies Dalam 2 tahun itu Menghancurkan Jakarta Secara fisik dan mental Warganya Ambil contoh yang sederhana Apa ia membiarkan PKL Bebas merdeka Dekan Abang Masuk kategori membangun Lihat Utana Abang sekarang Semerawut Macet dan premanisme Kumat lagi Padahal dulu ketika Di era Jokowi dan Ahok Sudah ditertipkan Ini belum Kalau kita bicara Mengenai pelibaran Terutuar dinyari Seluruh penjuru Jakarta Yang gokil Mengorbankan pohon-pohon Sebagai salah satu Sumber paru-paru kota Dan nilai sejarah Karena warisan dari Gubernur Ali Sadikin 1966 Sebedingan 1977 Klaim kocak Anies Kaki adalah alat transportasi Makanya warga Jakarta Disuruh jalan kaki semua Dan nampaknya Bakal disiapkan Tukang minum ya Ntar ditertuar Untuk pelepas daga Karena Jakarta Makin gersang Artinya bakal Jadi lahan PKL Lengkap dengan premanya Tambah ngamur Bahkan jalur kendaraan bermotor Yang sudah habis dibabat Itu pun ada yang harus Berbagi dengan jalur sepeda Gokil Semua dibaksain Tumprek jadi satu Persis Menangkusut Yang ribet dan ruwet Seperti cara berpikir Anies Jadi jelas ya Gak guna bicara dekada Cukup dua tahun saja Jakarta sudah terpuruk Ngesot balik ke zaman jahiliah Bubar jalan semua Hancur kotanya Hancur warganya Ironis banget Membok aja kalau ini Yang dikatakan membangun Membangun apa? Membangun mimpi jadi presiden Dalam satu dekade Lewat keberpihakan Mending buruan bangun Dari mimpi deh Bedain mana membangun Mana menghancurkan Pas banget jika Pak Tito Mengatakan Jakarta Bakampung Susah payah Pembangunan serus Dirintis Jokowi dan Ahok Dan makin nyata Realisasinya di era Ahok Dan Jarot Dubrak Berkat selera gubernur Anies Kebangetan manis Mentoknya Cuma menata kata doang Duh ampun Ampun deh Pak Tito Kalau harus bertahan lanjut Ngenap kelima tahun Ngeri kalau Jakarta OT Menjadi sekelas kelurahan doang Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Di kolom komentar Jangan lupa untuk like Subscribe dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye